Intro Fly as bottom as atau Faba dari PLTU Bolok PT PLN Persero Unit Indik Wilayah NTT mulai manfaatkan gereja-gereja di Kota Kupang Seperti apa pemanfaatan abu sisa pembakaran batubara ini? Berikut liputannya untuk Anda Intro Halaman gereja Santo Gregorius Agung Oeleta Kota Kupang Yang kian luas dan indah Demikian pula dengan parkiran sisi kiri dan kanan gereja ED Salah satu bukti dari memanfaatkan Faba PLTU Bolok Pastor Paroki yang mengetahui bahwa abu sisa pembakaran batubara dari PLTU Bolok Bisa dimanfaatkan bergerak cepat mengajukan permohonan kepada PLN Persero Unit Indik Wilayah NTT Intro 500 truk Faba pun diterunkan dari PLTU Bolok Untuk urukan perluasan jalan basuk halaman maupun parkiran Pihak PLN terutama PLTU Bolok menyanggupi untuk menurunkan material ini ke paroki saya Jumlahnya hampir 500 ret Dan ini kami sangat merasakan kegunaannya karena Lewat bantuan ini Halaman yang kami uruk ini bisa menjadi tempat parkir Dan bisa menjadi semakin luas jalan untuk masuk ke paroki kita Maka dari itu saya atas nama seluruh umat paroki Santo Gregorius Agung Oeleta Menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada PLN NTT Selain gereja Santo Gregorius Agung Oeleta Gereja Gebit Pukan Aik Noni dan gereja Betel Indonesia Jemaat Kristus Batu Jaman di Kelurahan Nainoni Juga sama memanfaatkan Faba PLTU Bolok untuk urukan perluasan halaman gereja Di sini untuk uruk Uruk lokasi gereja Karena di dalam lokasi gereja ini ada legong Sehingga yang kami sudah terima hasil daripada Faba ini Sudah 165 ret Harapan kami untuk dalam pembangunan ini Mungkin meliwat doa Terima kasih buat PLTU dan PLN NTT Kami ucapkan lima terima kasih buat lahan yang sudah diberikan Faba-nya Sehingga kami telah sudah diulurkan Dan kami ucapkan lima terima kasih banyak Sehingga Tuhan Yesus memberkati Material Faba sendiri sejauh ini dimanfaatkan untuk cetak batako Puffing, rabat jalan Dan yang paling mudah untuk stabilisasi lahan miring dan berlubah General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT I. Gede Agung Sindu Putra mengatakan Di tahun 2022 PLTU Bolok mendistribusikan 8.861 ton Faba Dan pada semester 1 tahun 2023 10.502 ton Faba sudah dimanfaatkan Untuk kebutuhan baik di instansi pemerintah, lembaga masyarakat, sekolah, UMKM, maupun rumah ibadah Sementara untuk permintaan Faba sendiri Sejak Januari hingga Juni 2023 Mencapai 11.745,65 ton Hal ini menunjukkan masyarakat kian mengenal manfaat sisa pembakaran batu bara ini Yang bernilai ekonomis Dari Kepang, Flabienus Benge, Tim AY News, melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dari Kepang, Flabienus Benge, Tim AY News, melaporkan